Intro Syukur bagimu Tuhan, Hai Tanaku, Papua Baik kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang kami hormati dan kami banggakan Pada saat ini merupakan live stream edisi 18 Juli 2023 bersama kami Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Bebasan Nasional Papua Barat Seperti biasanya kami akan menyampaikan semacam edukasi atau pemberitahuan Pemberitahuan penting menyangkut Melanesian Spearhead Group Atau yang disingkat dengan MSG atau bahasa Inggris katakan MSG Jadi Indonesia bahasa kolonial katakan MSG Kemudian bahasa Inggris katakan MSG Jadi disini mengapa harus kami keluar menyampaikan beberapa hal penting menyangkut MSG Karena menjelang pertemuan di Vanuatu Ada banyak argumentasi dan polemik-polemik politik yang dimana memberikan kita Harus berpijat seperti bagaimana Secara internal dan juga secara eksternal ketika bangsa Papua Memiliki kerinduan untuk bebas dan berdaulat di atas negeri Papua Di dalam rumpun Melanesian Ada beberapa hal yang penting yang harus kita melihat secara bersama Dan itu yang akan kami bahas Disini ini merupakan sebuah penyampaian-penyampaian pemahaman-pemahaman penting Kepada rakyat Papua yang belum mengerti apa itu MSG Tetapi kami yakin bahwa hampir semua sudah mengerti Tetapi kalau ada mama-mama, bapak-bapak, adik-adik, nenek-nenek dan tete-tete Yang ada di hutan rimba, yang ada di pesisir pantai, yang ada di hutan belantara Yang perlu mengerti informasi tentang MSG Nanti kami akan menjelaskan beberapa hal yang penting Dan juga ini merupakan penyampaian dan masukan-masukan yang penting Dari kami organisasi Papua Merdeka Kepada United Liberation Movement for West Papua Jadi semacam hal-hal penting yang kami melihat bahwa ULMWP tidak melakukan Mungkin bisa ikuti sedikit penjelasan Dari kami organisasi Papua Merdeka Dan juga lebih penting adalah sebagai bahan edukasi Bahan yang untuk dimengerti oleh seluruh rakyat bangsa Papua Jadi berbicara soal Melanesan Spiah Head Group Sudara-sudara dan seluruh kawan-kawan seperjuangan bangsa Papua Kita harus tahu bahwa Masalah yang paling rumit Masalah yang paling besar Sudah kami lakukan Mengapa kami katakan itu Bahwa Masalah yang besar adalah Untuk menjadi bagian daripada Melanesan Spiah Head Group Itu sudah kami lakukan Pada 2016 Jadi Sebelum 2016 Itu rakyat Papua di luar daripada MSG Tetapi Setelah 2016 Dengan perjuangan yang cukup keras Oleh seluruh rakyat bangsa Papua di dalam negeri Oleh seluruh organisasi-organisasi politik perjuangan bangsa Papua Kita masing-masing mengerti bahwa Kita memiliki peran masing-masing Yang hamba-hamba Tuhan mereka mendoakan Kepada rakyat sipil Dan juga gerakan progresif revolusioner mahasiswa Mereka melakukan demonstrasi Untuk mendukung perjuangan bangsa Papua Masuk ke MSG Diplomat kami kerja siang malam Kemudian Kepada yang lain untuk menyumbang Mendukung perjuangan bangsa Papua Mereka menyumbang Jadi Kami bersama-sama Berupaya keras Untuk bagaimana kami harus masuk Menjadi bagian daripada Melanesia Dan itu Kami sudah berhasil pada 2016 2016 itu perjuangan yang sungguh luar biasa Kami ada beberapa hal-hal yang penting Mesti harus di Dikopi dan dipelajari Oleh ULMBP Kepemimpinan saat ini Bahwa Kalau kita melihat 2016 Semua organisasi Semua rakyat Papua Semua elemen-elemen perjuangan bangsa Papua Semua kita bergerak Dimana ketika Indonesia mencoba Memalangkan kita dengan segala macam cara Kita semua bergerak Namun Sebelum kami masuk sampai ke dalam Ketingkatan itu Kami perlu menjelaskan bahwa Di beberapa live stream kami sudah menyampaikan Bahwa MSG atau Melanesian Sebiah Head Group Adalah Organisasi Negara-negara Melanesian Yang dibentuk setelah Beberapa negara Melanesian itu merdeka Mulai dari 1970-an Sampai 80-an ke atas Jadi Founding father Atau Pendiri daripada Melanesian Sebiah Head Group Itu adalah Prime Minister pertama Papua Neguni Yaitu Michael Sumare Beliau sudah meninggal Kemudian Prime Minister pertama Solomon Island Yaitu Fada Waltalini Dia juga sudah meninggal Jadi Kedua negara ini Sebagai negara yang tertua Yang pernah merdeka pada 1975 Dan 1979 Itu harus menggagas Untuk mengangkat kembali Standard ekonomi Di wilayah-wilayah Melanesia Dan melihat bahwa Di wilayah-wilayah Melanesia itu Memiliki Sumber daya alam Yang cukup luar biasa Untuk dipertahankan Diproteksi Oleh sebab itu Kedua Prime Minister ini Mereka Maju untuk menggagas Sebuah Apa Organisasi Di tingkat Melanesia Yang disebut MSG Jadi Itu mulai dari 1986 Itu gagasan ini Dilahirkan Gagasan ini Dilahirkan untuk Memproteksi Tantangan Dari Barat Memproteksi Tantangan Dari luar Oleh sebab itu Michael Sumare dan Fada Waltalini Mereka melihat bahwa Sebagai negara yang Paling tua di Melanesian Yang sudah merdeka duluan Harus melihat Masa depan Melanesian ini Kedepan bagaimana Maka itu mereka Membentuk organisasi ini Dan Lebih fokus Organisasi ini Pada tingkatan Trade Economic Agreement Jadi Agreement pertama Yang mereka bikin Adalah itu Untuk Mengangkat Stabilitas Ekonomi Dari Kedua negara Yang pertama Digagas dan Dimasukkan Solomon Island Jadi Tiga negara itu Menjadi Tolak ukur Bagaimana mereka Melakukan Mendirikan MSG Jadi Di dalam MSG Sampai dengan Detik ini Tadi kami sudah Posting soal Apa yang Ada dalam MSG Visi Misi Tergantung Regulasi Yang di MSG itu Tadi kami sudah Posting Di dalam Website MSG Itu Sudara-sudara Dan rakyat Bapak semua Bisa kunjungi Langsung Bisa melihat Bahwa MSG itu Memiliki Satu Poin Ada Enam Regulasi Dari Enam Regulasi Poin Yang paling Pertama Itu adalah Economic Trade Untuk Mengangkat Stabilitas Ekonomi Wilayah-wilayah Melanesan Dan Yang kedua Adalah Memproteksi Adat Dan Budaya Dan Yang ketiga Mengembangkan Nilai-nilai Melanesan Kemudian Yang keempat Itu Melakukan Hubungan Kerjasama Di tingkatan Pergantian Dan Bagaimana Bisa Ada Sebuah Festival-festival Di tingkatan Seni dan Budaya Dan segala macam Jadi Di dalam MSG Tidak menulis Secara Implisit Tentang Penentuan Nasib Sendiri Tetapi Ketika Bagaimana FLNKS Atau Front Pebebasan Rakyat Kanaki Untuk Harus Masuk Pada Waktu itu Rakyat Papua Harus Tahu Bahwa Meeting Terjadi Bisa Direkognize Sebagai Badan Politik Dari Sub-region Itu Meeting itu Pernah Dilakukan Di Papua Neguni Di Kabupaten Goroka Di suatu Wilayah Pegunungan Di Papua Neguni Dan Di saat Meeting itu Mau dilakukan Ada Organisasi Yang paling Kuat Setelah Papua Neguni Merdeka Yang disebut Melson Melanesi Organisasi Ini lahir Atas Atas Gagasan Daripada Pendiri-pendiri Papua Neguni Seperti Yambaki Okuk Itu orang Pertama Papua Neguni Dari wilayah Pegunungan Yang sangat Keras Mendukung Perjuangan Bangsa Papua Seperti Petila Fanama John Kawowo Tony Fofoe Termos Di sana Mereka Semua Bergabung Dan Membentuk Melanesan Solidarity Jadi Waktu Meeting Mau dilakukan Di Goroka Pada 1988 Itu MSG Dari Gagasan Dari 1986 Itu Mau diangkat Sebagai Organisasi regional Sub regional Yang resmi Di tingkat Internasional Itu Meetingnya Dilakukan Di Goroka Dan Saat Itu Mel Sol Melakukan Protes Yang luar Biasa Mereka Sampai Palang Airport Papua Neguni Sampai Mereka Tutup Beberapa Jalan Di Papua Neguni Dan Rakyat Melanesan Di Papua Neguni Itu Mendukung Untuk Kanaki Dan West Papua Harus Masuk Di dalam MSG Itu Gagasan Awal Bagaimana Pemikir Melanesan Berfikir Bahwa Kanaki Dan West Papua Harus Masuk Di MSG Dan Kami Teringat Sekali Semua Cerita-cerita Yang kami Sudah Tahu Secara Pasti Di sana Juga Sempat Hadir Almarum John Oto Ondoame Sebagai Diploma Topem Pertama Di Vanuatu Dan Juga Kakak Rex Rumakek Yang Saat ini Masih Hidup Jadi Itu Gagasan Awal Dimana Mel Sol Melahirkan Kesadaran Bagi Seluruh Pemimpin Pemimpin Melanesan Untuk Tidak Melupakan Kanaki Dan West Papua Setelah 1988 Di Kuroka Itu Secara Resmi Kanaki Dimasukkan Sebagai Observer Itu Di Papua Nikuni Jadi Sebagai Pemantau Jadi Di dalam MSG Itu Rakyat Papua Harus Tahu Bahwa Ada Tiga Tingkatan Tiga Tingkatan Itu Sebagai Observer Hanya Peninjau Saja Atau Hanya Bisa Melihat Tetapi Ada Di Dalam Setiap Forum Yang Akan Dibicarakan Kemudian Yang Kedua Itu Associate Member Associate Member Ini Dia Melakukan Terlibat Langsung Berpartisipasi Dalam Semua Program Di MSG Dan Dia Dapat Memberikan Masukan Dan Juga Dapat Melakukan Intervensi Dan Yang Terakhir Adalah Full Members Jadi Full Members Terdiri Dari Semua Pemimpin Melanesen Atau Prime Nista Di sana Tingkatan Pengambilan Keputusan Tertinggi Jadi Tiga Tingkatan Sangat Penting Dari Kesekretariatan Kemudian Menuju Ke Associate Member Sampai Dari Observer Kemudian Menuju Ke Associate Member Sampai Dengan Full Member Oleh Sebab Itu Kita Bersyukur Kepada Tuhan Perjuangan Yang Begitu Luar Biasa Yang Bagaimana Kita Mengkuras Tenaga Bersama Dan Hal Yang Paling Sulit Perjuangan Yang Keras Sudah Kita Lakukan Pada 2016 2016 Dimana Titik Bangsa Papua Secara Resmi Dimasukkan Di Dalam Melanesian Spiah Group Jadi Jangan Rakyat Papua Berfikir Bahwa Kami Bukan Bagian Daripada Melanesian Kami Sudah Bagian Daripada Melanesian Pada Pada 2016 Dan Itu Perjuangan Yang Luar Biasa Kalau Sudara Sudari Bisa Mengingat Bahwa Menjelang Pertemuan 2016 Itu Di Solomon Island Ketika Rakyat Di Dalam Mulai Melakukan Demonstrasi Yang Luar Biasa Seluruh Organisasi Bisa Berkolaborasi Bersama Sama Solidaritas Tinggi Dan Semua Negara Negara Di Melanesian Kawan Kawan Kita Di Solomon Island Kemudian Di Vanuatu Di Papua Nikuni Detik Terakhir Ketika Melanesian Mau Melakukan Meeting Di Solomon Island Itu Jokowi Dodo Datang Sampai Di Papua Nikuni Sudara Kalau Ingat Bahwa Kami Pimpin Masa Sampai Menuju Ke Airport Internasional Papua Nikuni Dan Kami Membakar Bendera Merah Putih Jokowi Sempat Lihat Kami Sempat Pantau Jokowi Dia Sempat Lihat Bagaimana Rakyat Melanesian Di Papua Nikuni Kami Bakar Bendera Merah Putih Itu Sebagai Simbol Penolakan Dan Perlawanan Rakyat Papua Terhadap Indonesia Sebagai Rumpun ASEAN Tidak Boleh Bergabung Dengan Melanesan Jadi Kami Bakar Itu Bendera Merah Putih Dan Kami Melakukan Pemalangan Di Beberapa Jalan Dan Betul Betul Aksi Itu Berhasil Dan Beberapa Teman Teman Kita Dari Papua Nikuni Union For Free West Papua Dan Melanesan Solidarity Ditangkap oleh Polisi Dan Dimasukkan Kedalam Penjara Di Salah Satu Polsek Yang Disebut Polsek Six Mile Tetapi Kami Melakukan Negosiasi Dan Kawan Kawan Kita Keluar Jadi Kesadaran Untuk Memasukkan Bangsa Papua Memang Bertumbuh Di Semua Dan Pembagian Tugas Pada 2016 Itu Sungguh Luar Biasa Kami Sendiri Setelah Melakukan Aksi Itu Kami Memimpin Masa Sebelum 2016 Itu Dilakukan Pertemuan Di Solomon Island Kami Memimpin Masa Rakyat Seluruh Papua Nikuni Dengan Masa Ratusan Masa Kami Turun Sampai Ke Parlemen Papua Nikuni Kami Bawa Peti Mati Di Dalam Peti Mayat Itu Kami Tulis Semua Orang Orang Papua Barat Yang Mati Dalam Perjuangan Bangsa Papua Di Hutan Hutan Dibunuh Dalam Medan Perang Perjuangan Bangsa Papua Yang Dimana Mati Karena Kesakitan Di Hutan Segala Macam Mati Sampai Di Luar Negeri Dimana Membawa Peti Itu Kami Membawa Peti Itu Menuju Ke Parlemen Papua Nikuni Dan Itu Sebuah Transformasi Itu Sebuah Gebrakan Yang Luar Biasa Ketika Jokowi Sudah Masuk Di Posisi Papua Barat Tidak Boleh Masuk Kedalam Hemestri Dan Kami Melakukan Itu Dengan Anggota Parlemen Yang Melakukan Koneksi Kepada Kami Yaitu Gawana Jufa Dan Juga POS Pakop Mereka Memanggil Kami Karena Peti Kami Bawa Ke Parlemen Dan Jufa Sendiri Keluar Perwakilan Pemerintah Papua Nikuni Dan Dia Menerima Peti Itu Dengan Statement Kami Statement Kami Yang Kami Tulis Bahwa Tidak Ada Alasan Papua Nikuni Membatalkan Keanggotaan Rakyat Papua Sebagai Sebagai Anggota MSG Jadi Itu Tidak Ada Alasan Mau Dan Tidak Mau Papua Nikuni Harus Mengakui Bangsa Papua Harus Bagian Daripada Integral Politik Daripada Melanesian Dan Itu Cukup Luar Biasa Aksi Itu Kami Melakukan Dan Papua Nikuni Sebelum Aksi Itu Dilakukan Karena Indonesia Sudah Masuk Papua Nikuni Sudah Menyatakan Bahwa Tidak Aksi Aksi Pada Jam 11 Malam Peter O'Neill Sebagai Prime Nista Papua Nikuni Menyampaikan Bahwa Besok Delegasi Resmi Dari Pemerintah PNG Akan Turun Ke Solomon Island Dan Ini Tidak Terlepas Daripada Nasihat Khususus Yang Diberikan Oleh Pendiri Melanesian Spiah Head Group Pendiri MSG Bapak Michael Sumare Yang Mendirikan MSG Yang Telah Kami Ketemu Memberikan Nasihat Kepada Kami Kata Michael Sumare Sebagai Pendiri Negara Papua Nikuni Dan Pendiri Daripada MSG Kepada Kami Semua Kata Kata Kutipan Yang Dia Sampaikan Kami Tidak Lupa Sampai Detik Kini Michael Sumare Membantu Rakyat Papua Menyampaikan Catatan Kecil Kepada Peter Ronil Sebagai Prime Nista Saat Itu Dan Peter Ronil Bersama Delegasi Dari Papua Nikuni Menuju Ke Solomon Island Setelah Tiba Ke Solomon Island Dalam Tantangan Yang Luar Biasa Semua Hak Walaupun Indonesia Sudah Membagikan Uang Milyaran Dari Negara Papua Nikuni Solomon Island Yang Lebih Lebih Fiji Dalam Kondisi Itu Kami Berhasil Mendobrak Semua Benteng Benteng Yang Dibangun Oleh Indonesia Nama Uang Dan Segala Macam Kami Melakukan Diplomasi Atas Dasar Melanesian Way Atas Dasar Kesadaran Melanesian Atas Dasar Nilai Melanesian Dan Waktu Itu Dalam Pertemuan Kami Bersama Pendiri Melanesian MSG Kami Tidak Tau Pernah Ada Pemimpin Pemimpin Lain Dari West Papua Yang Ketemu Dia Soal MSG Atau Tidak Tapi Tuhan Memberikan Sebuah Kesempatan Yang Luar Biasa Dan Kami Berhasil Ketemu Dengan Michael Sumare Dan Kami Menyatakan Kepada Dia Saya Menyatakan Bahwa Tete Kami Harus Masuk Di MSG Karena Indonesia Negara ASEAN Yang Sedang Menjajah Kami Sudah Ada Di MSG Dan Dia Sedang Menipu Seluruh Sudara-sudara Kami Dari Melanesian Bahwa Indonesia Ada Memelihara Kami Menjaga Kami Ada Membangun Bangsa Papua Ada Mensejahterakan Bangsa Papua Tetapi Yang Sebetulnya Indonesia Ada Lakukan Adalah Indonesia Sedang Membunuh Kami Indonesia Sedang Mencuri Semua Hasil Kekayaan Kami Pembunuhan Yang Cukup Luar Biasa Yang Dimana Menelan 500 Ribu Rakyat Papua Sedang Dibunuh Sejak 1963 61 Sampai Dengan 2016 Ketika Kami Menyampaikan Itu Ada Beberapa Kata-kata Penting Ada Tiga Hal Penting Yang Michael Sumara Menyampaikan Kepada Kami Dan Michael Sumara Dengan Penuh Rasa Tanggung Jawab Menyampaikan Catatan Kecil Kepada Peter O'Neill Sebagai Penerus Daripada Prime Minister Papua Nikuni Bahwa Tolong Endos Bangsa Papua Untuk Menjadi Bagian Politik Daripada Rakyat Bangsa Melanesian Disitu Adalah Awal Dimana Titik Orang Papua Direkognize Secara Politik Dan Itu Hal Yang Pada Kesempatan Ini Untuk Seluruh Rakyat Bangsa Papua Harus Ketahui Ada Sebuah Kooperation Ada Sebuah Kerjasama Ada Sebuah Pengertian Dimana Waktu Itu Kami Melihat Sudara Okto Mote Sangat Mengerti Dia Tahu Dia Sangat Mengerti Bahwa Di Bagian Mana Orang Ini Bisa Kerja Di Bagian Mana Orang Ini Bisa Kerja Jadi Pembagian Tugas Mulai Dari Beberapa Negara Negara Melanesian Di Solomon Island Di Vanuatu Di Fiji Di Papua Neguni Itu Betul-betul Memiliki Sebuah Profesionalisme Dan Kualifikasi Sehingga Dalam Tembok-tembok Yang dibangun oleh Indonesia Dengan Segala Macam Cara Kami Berani Menghancurkan Itu Dan 2016 Adalah Kemenangan Besar Bagi Rakyat Bangsa Papua Bisa Masuk Setera Resmi Di Melanesan Spia Head Group Atau MSG Sebagai Peninjau Atau yang disebut Dengan Observer Itu adalah Sejarah Singkat Bagaimana Kami bisa Bekerja Berjuang Dengan Setengah Mati Untuk Bangsa Papua Yang diwakili ULMWP United Liberation Movement For West Papua Untuk Menjadi Bagian Daripada MSG Selanjutnya Perlu Kami Sampaikan Bahwa Kami Tadi Mendapatkan Informasi Yang Jelas Dari Kesekretariatan Di MSG Bahwa Meeting Yang Harus Direncanakan Mulai Dari Tanggal 17 Juli Sampai Dengan Tanggal 21 Itu Telah Dibatalkan Karena Ada Keperluan Internal Prime Minister Solomon Island Prime Minister Solomon Island Menasih Sogware Dia Berhalangan Untuk Hadir Dalam MSG Meeting Pada Tanggal 17 Sampai 21 Karena Prime Minister Solomon Island Dia punya Ada Masalah Internal Yang Harus Diselesaikan Maka Itu Meeting MSG Yang direncanakan Dari Tanggal 17 Sampai 21 Dibatalkan Nanti Prime Minister Vanuatu Akan Mengkonfirmasikan Meeting Akan Dilakukan Kapan Dan Akan Disampaikan Kepada Seluruh Negara Melanesian Dan Rakyat Papua Juga Akan Tahu Hal Yang Berikut Yang Perlu Kami Sampaikan Adalah Ada Tingkatan Di Dalam MSG Jadi Ada Tingkatan Yang Pertama Tingkatan Pertama Kami Katakan Saja Seperti Ada Kelas Yang Pertama Adalah Kelas Observer Kelas Observer Atau Sebagai Peninjau Itu Saat Ini Rakyat Papua Sudah Ada Di Dalam MSG Jangan Fikir Rakyat Papua Belum Ada Kami Sudah Ada Perjuangan Keras Sudah Kami Sampaikan Bahwa 2016 Adalah Perjuangan Yang Telah Diminangkan Secara Mutlak Kami Sudah Ada Di Dalam Siet Yang Sudah Tadi Kami Jelaskan Tingkatan Yang Paling Di Atas Itu Disebut Dengan Full Member Jadi Dari Ketiga Tingkatan Ini Yang Paling Penting Yang Harus Dimengerti Oleh ULMWP Dan Seluruh Rakyat Bangsa Papua Adalah Kami Sudah Masuk Di Dalam Ini Contoh Kami Kasih Contoh Seperti Kami Kan Orang Melanesa Jadi Kalau Kami Mau Masuk Di Satu Rumah Atau Masuk Di Salah Satu Tempat Itu Pastikan Ada Pagar Seperti Orang Papua Itu Kan Kita Punya Pagar Sama Semua Orang Melanesa Kita Punya Pagar Rumah Honai Itu Ada Pagar Ada Tempat Honai Laki-laki Ada Tempat Honai Perempuan Terus Ada Tempat Untuk Sama-sama Bakar Batu Dan Apa Segala Macam Dan Semua Honai Di Dalam Itu Ada Pagar Di Dalam Pagar Itu Ketika Orang Luar Memasuk Kedalam Pagar Itu Kita Harus Kita Harus Buang Suara Menyampaikan Bahwa Kami Memasuk Kedalam Apakah Mau Buka Pintu Atau Tidak Begitu Kalau Mereka Yang Punya Rumah Tidak Menyatakan Kami Masuk Pasti Mereka Tidak Buka Pintu Tetapi Ketika 2016 Kami Toki Pintu Itu Seluruh Yang Pertama Mempengaruhi Solomon Island Van Watu Dan Menyatakan Bahwa Kita Buka Pintu Untuk Was Papua Masuk Pintu Itu Sudah Dibukakan Was Papua Saat Ini Ada Di Dalam Rumah Melanesian Sekarang Mulai Dari Perjuangan Kita Untuk Naik Dari Rumah Di Dalam Halaman Melanesian Untuk Masuk Bagaimana Sudara-sudara Kita Di Melanesian Memberikan Kami Satu Kamar Atau Satu Rumah Di Dalam Lingkungan Di Dalam Pagar Itu Mesti Kita Harus Mengerti Etika Kita Di Dalam Pagar Itu Harus Kita Bikin Seperti Bagaimana Kalau Kami Sudah Di Dalam Pagar Berarti Kita Punya Tingkah Laku Bagaimana Kita Kan Orang Melanesian Kita Bisa Tahu Bahwa Kalau Kita Sudah Di Dalam Pagar Kita Akan Apa Yang Mereka Perlu Disitu Apa Yang Orang Tuan Rumah Itu Perlu Kita Harus Bantu Mereka Kita Harus Tekun Kita Harus Sopan Kita Harus Mengerti Semua Aturan Yang Ada Di Dalam Rumah Itu Itu Harus Dijalankan Kalau Kita Di Dalam Rumah Itu Baru Kita Mau Bikin Kita Punya Tahu Atau Kita Tidak Mendengarkan Orang Yang Punya Rumah Yang Suruh Kami Masuk Atau Kita Melakukan Pelanggaran Di Dalam Misalnya Ada Kebun Di Dalam Pagar Itu Kita Makan Tanaman Itu Atau Kita Curi Tanaman Tanpa Sampaikan Sesuatu Sama Pemilik Rumah Itu Atau Lingkungan Itu Pasti Sudara-sudara Kami Yang Punya Rumah Mereka Akan Marah Ini Kunci Ini Kunci Dari Mana Tingkatan Observer Dari Tingkatan Observer Yang Saat Ini Kami Ada Itu Kunci Bisa Naik Ke Associate Sampai Dengan Naik Ke Full Member Itu Adalah Bagaimana ULMWP Dan Khususnya ULMWP Rakyat Papua Semua Punya Tugas Kami Sudah Melihat Bahwa Luar Biasa Rakyat Papua Sudah Mendoakan Rakyat Papua Sudah Menyumbang Rakyat Papua Dari Semua Organisasi Di Dalam Sedang Protes Sedang Memberikan Dukungan Itu Sangat Luar Biasa Sekarang Tugas ULMWP Berfikir Secara Baik Bahwa Di Dalam Lingkungan Itu Dia Harus Bikin Apa Apa Yang Harus Dia Bikin Untuk Menyenangkan Orang Di Dalam Itu Punya Hati Di Dalam Rumah Itu Ada Papua Neguni Di Dalam Halaman Itu Ada Fiji Di Dalam Halaman Itu Ada Vanuatu Ada Solomon Island Dan Juga Ada Indonesia Catat Baik Indonesia Punya Posisi DMSG Itu Sebagai Associate Member Dia Punya 50% Untuk Mempengaruhi Semua Sudara-sudara Kami Melanesan Ini Realitas Yang Harus Difikirkan Secara Objektif Jadi Di Dalam Rumah Itu Ada Beberapa Anggota Termasuk Dengan Sudara-sudara Kita Dari Timur Leste Jadi Sudara-sudara Kita Dari Timur Leste Dengan Dengan Dari Timur Leste Dengan Itu FLN KS Itu Mereka Pernah Diterima Pada 2011 Dengan Indonesia Jadi S Timur Dengan Indonesia Itu Mereka Diterima Pada 2011 Sebagai Observer Sampai Sekarang Ini Posisi Timur Leste Sebagai Observer Sama Seperti Bangsa Papua Bersama ULM WP Jadi Timur Leste Dengan ULM WP Bangsa Papua Sebagai Peninjau Di Dalam Rumah Yang Tadi Kami Sudah Katakan Dan Indonesia Dulu 2011 Menjadi Peninjau Di Dalam Rumah Itu Dalam Meeting Pada 2015 Di Solomon Island Indonesia Diangkatkan Naik Satu Kelas Dari Observer Itu Menuju Ke Associate Member Jadi Saat Ini Yang Terpenting Untuk Harus Jual WP Lakukan Yang Tadi Oleh Sebab Itu Jika Seluruh Rakyat Papua Melihat Mulai Dari Awal Sejak Dari 2016 Harus Dicatat Baik Bahwa Waktu Kami Lobby Untuk Pertama Masuk Menjadi Anggota MSG Kami Sebagai Diplomat OPM Saat Itu Kami Belum Menjadi Ketua Organisasi Jadi Kami Sebagai Diplomat OPM Ketika Kami Ketemu Ketika Saya Ketemu Dengan Prime Nista Solomon Island Saya Ketemu Dengan Prime Nista Papua Niguni Kemudian Saya Bersama Mama Yosefa Dan Sudara Waktu Kami Saya Ketemu Dengan Prime Nista Vanuatu Kemudian Waktu Kami Di PBB 2014 Kami Dengan Pemerintah Vanuatu Dengan 2016 Dengan Tujuh Negara Melanesian Saat Kami Berdiplomasi Dan Kami Lobby Ini Harus Dicatat Baik Oleh United Liberation Movement For West Papua Kami Saya Tidak Pernah Menyatakan Bahwa Saya Dari OPM Yang Saya Pakai Diplomatik Language Bahasa Diplomasi Yang Saya Pakai Adalah Kami Dari Bangsa Papua Kami Dari Bangsa Papua ULMWP Adalah Organisasi Representatif Kami Yang Harus Diendose Yang Harus Diterima Oleh Sudara-sudara Kita Dari Melanesian Ini Poin Yang Penting Harus Diketahui Bahwa Indonesia Dan Semua Pemerintah Melanesian Fiji Solomon Island Papua Nekuni Vanuatu Mereka Punya Intelijen Dan Informasi Saat Ini Terbuka Itu Yang Selalu Kami Katakan Untuk Menjadi Naik Kelas Dari Observer Naik Associate Dari Associate Naik Full Member Atau Loncat Dari Observer Meloncat Langsung Ke Full Member Itu Soal Bagaimana Kita Mengerti Regulasi Soal Bagaimana Kita Mengerti Konstitusi Yang Ada Di Dalam MSG Kita Tidak Bisa Tabrak Sembarang Sembarang Kalau Kita Tabrak Sembarang Sembarang Indonesia Akan Pakai Kesalahan Kami Untuk Menyampaikan Kepada Sudara-sudara Di Melanesan Bahwa Tidak Boleh Menerima Kami Untuk Naik Kelas Jadi Ini Soal Bagaimana Kita Mengerti Politik Taktik Dan Strategi Waktu Itu Ketika Saya Ketemu Pendiri MSG Michael Sumare Saya Tidak Pernah Katakan Bahwa Saya Ini Dari OPM Tidak Saya Katakan Bahwa Kami Bangsa Papua Organisasi Yang Mewakili Bangsa Papua Adalah ULM Ini Yang Kami Mau Ada Masalah Di Sini Jadi Kami Menjelaskan Dengan Baik Dan Ketika Kami Menjelaskan Dengan Baik Mereka Akan Kasih Petunjuk Dengan Baik Jadi Kami Ada Posting Beberapa Hal Yang Sangat Penting Yang Rakyat Papua Sudah Melihat Bahwa Kami Menyampaikan Kepada Sudara Rakyat Dan Kami Menyampaikan Kepada Sudara Beni Wenda Bahwa Jangan Majukan Pemerintahan Sementara Tidak Boleh Kita Besar-besarkan Pemerintahan Sementara Atau Green State Vision Ini Akan Dipakai Oleh Indonesia Untuk Menghancurkan Atau Membatasi Keanggotaan ULMWP Menjadi Anggota Full Member Atau Associate Member Mengapa Itu Terjadi Karena Alasan Yang Paling Pertama 2016 Waktu Di Solomon Island Itu MSG Dalam Sekretariat Dalam Kementerian Luar Negeri Sampai Dengan Prime Nista Mereka Menerima Bangsa Papua Itu ULMWP Sebagai Badan Politik Ada Badan Koordinatif Perjuangan Bangsa Papua Di Dalam MSG Mencatat Dengan Jelas Bahwa ULMWP Di Dalam Aturan Dan Regulasi MSG Mencatat Dengan Jelas Bahwa ULMWP Dia Tidak Mencatat Soal Pemerintahan Sementara Dia Tidak Mencatat Soal Green State Vision Tidak 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 Semua Waktu 2016 Kami Berlobi Dan Diplomasi Itu Semua Dari Organisasi Lain Ada Kawan Kawan Dari Organisasi Lain Tapi Kalimat Diplomasi Diplomasi Speaking Language Yang kami Pakai Itu Kami Dari Bangsa Papua Dan Ini Kemenangan Besar Sudara Sudara Kami Dari Melanesian Mereka Menilai Bahwa Itu Benar Dan Tepat Mengapa Itu Harus Kami Pertahankan Karena Lihat Itu Sudara Sudara Kita Dari Kanaki Sudara 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 Kita Dari Kanaki Itu Mereka Ada Format Pemerintahan Mereka Ada Tetapi Di Dalam MSG Mereka Tidak Membawa Format Pemerintahan Mereka Masuk Yang Mereka Bawa Di Dalam MSG Adalah Eveline Kais Eveline Kais Adalah Front Pembebasan Rakyat Kanaki Jadi Organisasi Mereka Organisasi Eveline Bangsa Kanaki Yang Menghimpun Semua Organisasi Di New Kalodonia Itu Yang Mereka Pakai Di MSG Sampai Saat Ini Jadi Ada Beberapa Keputusan Keputusan Misalnya Eveline Kais Mereka Menolak Proses Referendum Referendum Berdasarkan Nahome Accord Referendum Pertama Kedua Ketiga Yang Ketiga Dimana Ada Banyak Kecurangan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Friends Dan Masalah Itu Dibawa Kedalam MSG MSG Berbicara Mengeluarkan Statement Yang Keras Bahwa Referendum Itu Dilakukan Salah Dan MSG Mendukung Posisi Dan Aspirasi Eveline Kais Atau Rakyat Kanaki Di C24 Atau Di PBB Karena Saudara-saudara Kita Dari Kanaki Dari New Kalodonia Mereka Sudah Terdaftar Di Dalam Komite Dekolonisasi Di Dewan Keamanan PBB Jadi Itu Hal yang Sangat Baik Yang Dimana Kami Kami Pernah Melakukan Dan Ini Berbicara Soal Aturan Di Dalam Rumah Melanesia Aturan Dalam Melanesia Sementara MSG Tidak Pernah Mengakui Pemerintah Sementara Catat Ini Baik MSG Tidak Pernah Mengakui Pemerintah Sementara MSG Tidak Pernah Mengakui Green State Vision Anda Harus Tahu Bahwa MSG Punya Aturan Sangat Strik Sangat Ketat Sangat Ketat Oleh Sebab Itu Dia Punya Tingkatan Pengambilan Keputusan Pertama Kesekretariatan Kedua Kementerian Luar Negeri Ketiga Prime Nista Ini Semua Proses Semua Agenda Ini Ditapis Kesekretariatan Yang Menghimpun Semua Agenda Agenda Dan Kesekretariatan Menulis Secara resmi Pada 2016 Bahwa Posisi Bangsa Papua Yang Diterima Di Dalam MSG Adalah ULMWP Jadi Itu Hal Yang Harus Kami Sampaikan Yang Kedua Kami Melihat Ketika Kami Terus Melakukan Diplomasi Dan Kami Tahu Jujur Saja Kami Perlu Katakan Bahwa Indonesia Akan Pakai Beberapa Foto-foto Dimana Sudara Benny Kemudian Rakiab Berbicara Di Solomon Island Menjelaskan Soal Green State Vision Menyatakan Soal Perwakilan Pemerintahan Sementara Sudara Kita Sudara Benny Wenda Dalam Pertemuan Dan beberapa Orang-orang Dikeluarkan Dalam Facebook Di media Bahwa Saya dari Presiden Pemerintahan Sementara Dan segala Macam Ini semua Proses Pasti Akan Menjadi Alasan Indonesia Mencoba Akan Menggagalkan Kami Jadi Ini Soal Bagaimana Kita Mengerti Regulasi Soal Bagaimana Kita Mengakui Dan Mengikuti Serta Menghormati Aturan Yang Ada Di Dalam Masjid Kita Jangan Bikin Gerakan Tambahan Yang Dimana Gerakan Gerakan Kita Justru Menghancurkan Posisi Kita Jadi Sama Saja Ketika Ada Orang Masuk Ke Rumah Kami Masuk Ke Rumah Kami Baru Tidak Sopan Buat Sesuatu Yang Tidak Benar Atau Bicara Kata Kata Yang Tidak Benar Pasti Kita Akan Marah Dan Itu Alasannya Kami Perlu Jelaskan Kami Sudah Melakukan Beberapa Postingan Postingan Dan Banyak Sudara-sudara Yang Tidak Mengerti Untuk Harus Mengerti Ini Kalau Anda Melihat Tadi Ada Berita Yang Dikeluarkan Oleh Sudara-sudara Kita Van Watu Dalam Argumentasi Yang Ditulis Dalam Bahasa Inggris Itu Itu Ada Satu Poin Yang Ketika Wakil Prime Minister Van Watu Ditanya Oleh Berita Van Watu Bahwa Bagaimana Menurut Anda Soal Posisi Posisi ULMWP Apa Yang Dia Bicara Tadi Semua Sudah Baca Kan Jadi Yang Deputi Prime Minister Tadi Katakan Dalam Media Itu Dalam Media Resmi Yang Sudah Dirilis Itu Kan Bisa Lihat Mungkin Ada Paragraf Ke Paragraf Ke Enam Dan Ke Tujuh Jadi Wartawan Tanyakan Kepada Dia Bagaimana Menurut Stan Van Watu Soal Posisi ULMWP Jadi Dia Menyampaikan Dengan Jelas Berdasarkan Regulasi Jadi Jawaban Dia Tadi Bisa Dilihat Dalam Paragraf Ke Enam Atau Ke Tujuh Enam Dan Tujuh Mereka Bertanya Kepada Dia Dia Sampaikan Bahwa Kami Van Watu Tetap Mendukung Tetapi Di Dalam Di Dalam Meeting Daripada Kementerian Kementerian Luar Negeri Itu Kami Hanya Berbicara Kami Hanya Berbicara Soal Manajemen Administrasi Dan Keuangan Daripada MSG Kami Tidak Bahas Soal Masalah Keanggotaan ULMWP Menjadi Full Member Jadi Ini Anda akan Mencatat Dari Awal Selalu Kami Sudah Katakan Bahwa Menjadi Naik Kelas Dari Observer Ke Associate Dari Associate Menuju Ke Full Member Itu Bukan Soal Lobby Kita Gunting Kesana Kemari Tetapi Ini Soal Bagaimana Kita Mengerti Konstitusi Kita Mengerti Regulasi Kita Mengerti Prosedur Kita Mengerti Sistem Dan Mekanisme Dan Kita Harus Jalankan Sistem Dan Mekanisme Itu Secara Qualify Kalau Kita Tekun Di dalam MSG Jalankan Sistem Itu Secara Baik Dan Qualify Dan Terhormat Saudara Saudara Kita Yang Ada Di Dalam Apapun Caranya Indonesia Biar Belika Bikin Dengan Segala Macam Cara Mereka Akan Tutup Mata Secara Administrasi Kita Sudah Oke Secara Sistem Dan Mekanisme Kita Sudah Oke Secara Prosedur Kita Sudah Oke Dan Bersyukur Kepada Tuhan Saudara Saudara Bahwa Jenjang Waktu Yang Sudah Dibatalkan Entah Itu Nanti Kapan MSG Meeting Dilakukan Ini Waktu Dimana Juala WP Memiliki Kesempatan Untuk Harus Melakukan Perubahan Perubahan Dimana Yang Sementara Dilakukan Catatan Kami Berdasarkan Pengalaman Kami Masukkan MSG Menjadi Observer Itu Pekerjaan Yang Cukup Berat Sekarang Kami Sudah Di Dalam Yang Paling Sulit Itu 2016 Kami Sudah Mampu Masuk Itu Paling Sulit Sekarang Ini Kami Sudah Di Dalam Rumah Di Halaman Melanesan Catatan Kami Yang Penting Kepada Sudara Beni Wenda Dan Juga ULMWP Bahwa Stop Kampanye Pemerintahan Sementara Stop Kampanye Green State Vision Pakai Saja ULMWP Soal Yang Lain-lain Nanti Setelah Kita Menjadi Anggota PENU Itu Baru Nanti Kita Bicara Sekarang Jangan Kita Bicara Soal Itu Lagi Kalau Kita Bicara Soal Itu Internasional Setelah 1988 Setelah 1988 Dimana Bangsa Papua Menjadi MSG Menjadi Subregional Subregional Itu artinya Negara Rumpun-rumpun Organisasi Yang diakui Dalam Subregional Itu Di tingkatan Melanesian Itu Secara Langsung MSG Mengakui Hukum Internasional Yang berlaku Di PBB Ini harus Dicatat Saudara-saudara ULMWP Harus Catat Itu Bahwa Ketika 1988 MSG Direkognize Sebagai Subregional Itu Di saat Itu MSG Diakui MSG Dimasukkan Untuk Mengakui Aturan Yang berlaku Di Internasional Kita Tidak Bisa Artinya Bahwa Kita Tidak Bisa Mengebor-geborkan Pemerintahan Sementara Kita Tidak Bisa Membawa Green State Vision Karena Posisi Kita Diplomasi Kita Ini Akan Memperhempit Akan Menyulitkan Posisi Vanuatu Akan Menyulitkan Posisi Papua Neguni Akan Menyulitkan Posisi Solomon Island Akan Menyulitkan Posisi Fiji Yang Membantu Kami Karena Indonesia Akan Pakai Itu Dalam Politik Internasional Yang Berlaku Di PBB Itu Sofrenity State Itu Kedaulatan Suatu Bangsa Yang Sudah Direkognize Di PBB Itu Tidak Boleh Diganggu Oleh Negara Lain Penghormatan Terhadap Sofrenity State Itu Berlaku Secara Hukum Internasional Disini Nanti Kita Akan Mempersulit Vanuatu Fiji Solomon Island Papua Nekuni Untuk Mendukung Kita Di MSG Dan Ini Yang Kami Minta Kepada Sudara Sudara Di ULMWP Khususnya Kepada Sudara Beni Wenda Dan Kawan Kawan Di Dalam Untuk Harus Mengerti Stop Melakukan Diplomasi Atau Melakukan Promosi Promosi Soal Pemerintahan Sementara Dan Lain Lain Kita Mari Kita Rendahkan Diri Kita Masalah Yang Itu Kita Taruh Di Belakang Dulu Kita Mencoba Mengakomodir Aspirasi Rakyat Papua Darah Dan Air Mata Rakyat Papua Yang Selalu Mendoakan Agar ULMWP Masuk Ke MSG Ini Menjadi Tanggungjawab Kita Maka Kita Harus Mengerti Regulasi Yang Benar Yang Tepat Diplomatic Speaking Diplomatic Language Yang Harus Kita Pakai Seperti Bagaimana Ini Sangat Penting Yang Harus Dimengerti Yang Selanjutnya Kepada Sudara Sudara Di Dalam Kami Ada Mengikuti Sudara Basoka Logo Ada Kemarin Menyampaikan Beberapa Hal Dalam Demonstrasi Di Wamena Hormat Luar Biasa Itu Sangat Bagus Tetapi Kami Minta Dengan Hormat Bahwa MSG Tidak Merecognize Tidak Mencatat Soal Pemerintahan Sementara Dan Green State Vision Oleh Sebab Itu Dengan Penuh Rasa Hormat Mari Kita Simpan Itu Di Pinggir Mari Kita Antar Ini Organisasi Bangsa Papua Perjuangan Bangsa Papua Dengan Darah Air Mata Untuk Masuk Menjadi Asosiat Atau Full Member Ini Harus Dihormati Dan Kita Mengantar Itu Hal Dimana Pesan Penting Yang Perlu Kami Sampaikan ULMWP Punya Waktu Untuk Melakukan Rekonsiliasi Dan Konsolidasi Ulang Jadi Setelah Beberapa Bulan Dimundurkan Ini Mungkin Sudara Beni Harus Mengubah Semua Strategi Masuk Di ULMWP Masuk Di MSG Menjadi Associate Atau Menjadi Full Member Itu Soal Bagaimana Kita Mengerti Taktik Politik Menghormati Regulasi Aturan Yang Ada Dalam MSG Saya Jujur Saja Bahwa Kami Sudah Mendapatkan Informasi Bahwa Indonesia Akan Pakai Itu Poin Pertama Yang Indonesia Akan Pakai Yang Tadi Kami Sudah Jelaskan Dia Pakai Politik Sovereign State Yang Berlaku Di PP Karena Indonesia Akan Gampang Mengintervensi Vanuatu Papua Neguni Dan Solomon Island Bahwa Kamu Bicara Ini Tapi Ini Mereka Ada Bilang Bahwa Pemerintahan Sementara Dan Ini Akan Menggagalkan Posisi ULMWP Dan Semua Aspirasi Rakyat Bangsa Papua Itu Mungkin Hal Yang Sangat Penting Yang Perlu Kami Sampaikan Dan Hal Yang Mungkin Menjadi Catatan Tapi Kami Fikir Bahwa Kami Sampaikan Di Waktu Lain Yang Terpenting Adalah Rakyat Papua Semua Harus Mengerti Kami Sudah Ada Di Dalam MSG 2016 Kami Sudah Masuk Pekerjaan Yang Paling Keras Yang Betul Berbahaya Sudah Kami Lakukan Dan Untuk Naik Kelas Dari Observer Naik Kelas Di Associate Member Itu Soal Bagaimana Kita Pintar SD Kelas 1 Menaik SD Kelas 2 Atau Dari SMA Kelas 1 Menaik SMA 2 Itu Soal Bagaimana Kita Pintar Menjawab Soal Di MSG Kemudian Dari Kelas 2 Yang Disebut Associate Member Menaik Full Member Itu Soal Bagaimana Kita Pintar Hal Yang Berikut Yang Lebih Penting Lagi Bahwa Sudara Sudara Harus Tahu Posisi Indonesia Di MSG Saat Ini Sebagai Associate Member 2015 Itu Indonesia Dinaikkan Menjadi Associate Member Indonesia Dia Menang Merebut Hati Sudara Sudara Kami Di MSG Karena Alasan Pertama Dia Berhasil Menepati Apa Yang Disebut Dengan Economic Trade Jadi Kalau Indonesia Dia Membangun Stadium Sepak Bola Di Solomon Island Kemudian Kemarin Jokowi Datang Tidak Tau Hampir Ada Yang Bilang Bahwa 4 Triliun Rupiah Yang Dia Bermain Tetapi Dalam Beberapa Media Yang Kami Ikuti Itu Itu Hampir Hampir 9 Sekitar 8 Sampai 900 Milyar Yang Jokowi Berikan Untuk Membantu Membangun Rumah Sakit Terbesar Di Papua Nikuni Jokowi Kasih Uang Sekitar 100 Milyar Rupiah Terus Kemudian Membantu Uang Sekolah Kepada 2000 Mahasiswa Mahasiswi Papua Nikuni Untuk Sekolah Keluar Negeri Dan Segala Macam Disini Kami Sebetulnya Sangat Lucu Sangat Lucu Bahwa Posisi Indonesia Yang dimana Fakir Miskin Melarat Di Jakarta Tidur Di bawah Di bawah Jembatan Pengamis Luar Biasa Pengamen Kemudian PSK Kemudian Standar Kemiskinan Indonesia Yang begitu Luar Biasa Itu Saat ini Indonesia Terkesana Dan Membagi Uang Di luar Tetapi Secara Diplomasi Kami Sudah Sampaikan Bagian Kami Sudah Sudah Sampaikan Kepada Prime Minister Papua Negeri Dan Juga Teman-teman Politisi Daripada Enam Negara Melanesan Bahwa Indonesia Dia Dalam Keadaan Tertekan Utang Luar Negeri Sekitar 10 Triliun Ditambah Lagi Dengan Fakir Miskin Dan Semua Masalah Masalah Politik Ditambah Lagi Dengan Dana Dia Sangat Perlu Untuk Melakukan Eleksan Atau Pemilihan Umum 2024 Indonesia Sangat Terjepit Dalam Situasi Betul-betul Terjepit Tapi Jokowi Ada Minta Uang Ke Negara Lain Datang Sini Kasih Ke Negara Lain Hanya Untuk Bagaimana Membatasi Apa Rakyat Papua Menjadi Full Daripada MSG Anggota Pindu Daripada MSG Dan Politik Ini Saudara-saudara Saya betul-betul Tertawa Politik Ini Kalau ULMWP Dan Rakyat Papua Pintar Kita Akan Bermain Sangat Cantik Dan Tanpa Landasan Tanpa Kandasan Tanpa Hambatan Kita Bisa Menjadi Full Member Tidak Perlu Lagi Dari Observer Naik Ke Associate Member Tidak Perlu Tapi Dari Observer Kita Bisa Naik Lewat Satu Tanggal Langsung Menjadi Full Tergantung Cara Berdiplomasi Kita Jadi Ini Kita Harus Tahu Bahwa Indonesia Dalam Tekanan Luar Biasa Dalam Krisis Dalam Utang Luar Negeri Ke IMF Bank Dunia IMF ASEAN Development Bank Yang Punya Utang Yang Luar Biasa Kemudian Dengan Cina Yang Utangnya Cukup Besar Tetapi Dia Masih Membawa Uang Sampai Miliar Miliar Hanya Untuk Membatasi Apa Keanggotaan ULM Atau Menutupi Negara-Negara Melanesian Tidak Boleh Mendukung Perjuangan Bangsa Papua Posisi Indonesia Dalam MSG Sebagai Associate Member Dan Dia Akan Berusaha Untuk Naik Full Member Dalam Meeting Ini Oleh Sebab Itu Saya Sendiri Memprediksikan Kalau Kita Bermain Cantik Kita Bisa Naik Dari Observer Naik Associate Member Kalau Kita Naik Associate Member Itu Sudah Cukup Jangan Rakyat Pemua Marah Karena Kita Masih Punya Banyak Kesempatan Kita Masih Punya Banyak Diplomatic Speaking Diplomatic Language Taktik Dan Strategi Suatu Ketika Kita Akan Tetap Menjadi Full Member Tetapi Kalaupun Itu Terjadi Dan Kita Menjadi Full Member Saat Ini Itu Adalah Sangat Luar Biasa Oleh Sebab Itu Semua Harus Mengerti Ini Proses Yang Terjadi Saya Buka Saja Kepada Seluruh Rakyat Bangsa Papua Sebagai Bahan Edukasi Untuk Rakyat Papua Bisa Tau Karena Anda Sedang Berdoa Anda Sedang Menyumbang Anda Sedang Melakukan Protes Anda Sedang Melakukan Aksi Untuk ULWP Menjadi Full Member Ini Hal-hal Yang Sangat Penting Yang Sangat Krusial Yang Kami Sampaikan Untuk Anda Harus Mengerti Jadi Kami Sebagai Organisasi Papua Merdeka Yang Punya Tanggung Jawab Untuk Memberikan Edukasi Secara Politik Harus Memberikan Edukasi Kepada Rakyat Papua Untuk Mengerti Ketika Kami Gagal Rakyat Bisa Tahu Bahwa Kesalahannya Ada Disini Sehingga Rakyat Yang Sudah Pintar Rakyat Yang Sudah Cerdas Akan Tetap Memberikan Otokritik Kepada Setiap Pemimpin Yang Mengklaim Dia Sebagai Pemimpin Dalam Perjuangan Bangsa Papua Untuk Berjalan Untuk Melakukan Diplomasi Untuk Berjuang Dengan Segala Macam Cara Dimanapun Dia Berada Harus Secara Disiplin Mengimplementasikan Nilai-nilai Kebenaran Secara Konsisten Dalam Perjuangan Bangsa Papua Dan Yang Keterakhir Perlu Rakyat Papua Tahu Bahwa Di Dalam MSG Itu Yang Menjadi Anggota Full Saat Ini Adalah Papua Neguni Solomon Island Fiji Vanuatu Dan Kanaki Ini Lima Negara Yang Sudah Anggota Penuh Jadi Dalam Meeting Yang Disebut Yang Nanti Akan Dilakukan Itu Disebut Dengan Leaders Meeting Itu Bukan Sekretariat Meeting Itu Bukan Foreign Minister Meeting Tapi Ini Leaders Meeting Leaders Meeting Itu Semua Hal-hal Yang Dibahas Dalam Sekretariat Meeting Dibawa Naik Ke Foreign Minister Meeting Yang Dibahas Dalam Foreign Minister Meeting Itu Akan Diputuskan Di Atas Yang Disebut Dengan Leaders Meeting Disini Kalau Berita Vanuatu Yang Tadi Sudara-sudara Sudah Ikuti Wakil Prime Minister Vanuatu Secara Jelas Sudah Menyatakan Bahwa Dia Menyatakan Secara Jelas Saya Bisa Memprediksikan Itu Bahwa Dia Bila Ya Kami Akan Mendukung Bangsa Papua Tetapi Kemarin Di Dalam Foreign Minister Meeting Kami Tidak Bahas Soal Soal Aplikasi YulMWP Untuk Menjadi Anggota PENU Ini Berarti Kegagalan YulMWP Tidak Mampu Menguasai Sekretariat Meeting Tidak Mampu Menguasai Foreign Minister Meeting Untuk Mengagendakan Itu Karena Berdasarkan Agenda Foreign Minister Meeting Leaders Meeting Setiap Prime Minister Yang Akan Datang Itu Hanya Akan Dibahas Dan Diputuskan Jadi Disitu Sedikit Kegagalan Dan Keraguan Tanda Tanya Ada Tanda Tanya Ketika Kami Mendengarkan Apa Yang Disampaikan Oleh Deputi Prime Minister Atau Wakil Prime Minister Van Watu Jadi Ini Sangat Penting Bahwa Lima Anggota MSG Itu Full Members Satu Anggota MSG Yaitu Indonesia Sebagai Associate Member Dua Anggota Yang Di MSG Yaitu ULMWP Dengan Timur Leste Sebagai Associate Member Lima Anggota PENU Dua Anggota Associate Satu Anggota Associate Yaitu Indonesia Ditambah Dengan Dua Observer Jadi Lima Enam Tujuh Delapan Delapan Negara Saat Ini Ada Di Dalam MSG Yang Nanti Akan Menentukan Posisi ULMWP Siap Menjadi Full Member Atau Tidak Catat Harus Dicatat Baik Rakyat Papua Delapan Dari Delapan Negara Ini Yang Punya Hak Untuk Memberikan Jaminan Kepada ULMWP Menjadi Full Member Itu Ada Enam Papua Nikuni Solomon Island Fiji Vanuatu Evelen KS Dengan Indonesia Indonesia Sebagai Associate Member Itu juga Punya Hak Akan Menyampaikan Kritik Dia Dia Bisa Provokasi Dia Bisa Menipu Dia Bisa Sogok Dia Bisa Lakukan Apa Saja Rakyat Papua Catat Ini ULMWP Catat Ini Baik Ini Bisa 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 Dari Observer Lompat Lompat Langsung Ke Full Member Tanpa Naik Associate Member Baik Saya Fikir Ini Yang Perlu Saya Sampaikan Saya Sudah Memberikan Banyak Masukan Karena Kami Sendiri Hampir Tiga Tahun Sangat Mengerti Apa Itu Regulasi Konstitusi Prosedur Mekanisme Yang Ada Dalam Jadi Secara Konsisten Kami Selalu Menyampaikan Pentingnya Apa Itu MSG Kepada Rakyat Bangsa Papua Dan Kami Biasa Melihat Sudara Sudara Yang Lain Biasa Tidak Melakukan Komentar Komentar Yang Negatif Tetapi Anda Harus Tahu MSG Itu Soal Bagaimana Anda Berhikmat Mengerti Regulasi Mengerti Aturan Dan Segala Macam Kami Yakin Rakyat Papua Saya Sebagai Rakyat Papua Kami Ada Mendoakan Kepada Sudara Sudara Di ULMWP Untuk Harus Aktif Dan Ini Merupakan Sumbang Si Pikiran Kami Pengalaman Kami Yang Bagaimana Berjuang Keras Untuk Papua Bisa Menjadi Anggota Resmi Observer Di Dalam MSG Kami Berikan Kesempatan Kepada Sudara Yang Nonton Live Dream Kami Mau Menanyakan Apa Kami Berikan Kesempatan Kepada Anda Sambil Mendengarkan Lagu Ini Anda Bisa Menulis Beberapa Pertanyaan Yang Anda Rasa Itu Penting Kami Kami Akan Jelaskan Kami Siap Menjelaskan Soal Regulasi Soal Taktik Apapun Dan Rakyat Papua Di Dalam Negeri Jangan Goncang Tetap Kuat Tuhan Sudah Menetapkan Kami Sebagai Rakyat Bangsa Melanesian Indonesia Tidak Bisa Menggagalkan Status Kami Sebagai Rumpur Melanesian Semua Negara Di Dunia PBB Termasuk Siapapun Petinggi Dunia Prime Minister Tidak Bisa Menggagalkan Status Kami Kami Adalah Bangsa Rumpun Melanesia Rakyat Papua Adalah Rumpun Melanesia Tuhan Sudah Taruh Itu Di Dalam Darah Rakyat Melanesia Apapun Jadi Sampai Dunia Mau Hancur Mau Kiamat Dan Segala Macam Kami Sudah Ditetapkan Sebagai Orang Melanesia Kami Kami Harus Bangga Kami Adalah Orang Melanesia Tingkatkan Sportivitas Kita Tingkatkan Kesadaran Kita Sebagai Orang Melanesia Jadi Saya Selalu Sampaikan Ketika Saya Berdiplomasi Bahwa Tuhan Sudah Taruh Saya Sebagai Orang Melanesian Saya Tidak Pernah Merubah Kulit Saya Status Saya Identity Saya Kehormatan Saya Dan Saya Orang Melanesian Saya Memasuk Di MSG Saya Menjelaskan Pada Sudara-sudara Di Melanesian Bahwa Indonesia Sedang Menipu Kalian Indonesia Sedang Membunuh Kami Indonesia Sedang Melakukan Manipulasi Pembunuhan Penculikan Pencurian Di atas Tanah Papua Oleh Sebab Itu Sudara-sudara Melanesian Bantu Kami Untuk Mendikti Indonesia Untuk Menyatakan Kepada Indonesia Bahwa Kami Dengan Segala Macam Cara Apapun Kami Akan Memasang Standar Kami Sebagai Negara-negara Melanesian Harus Mendukung Perjuangan Bangsa Papua Untuk Merdeka Dan Berdaulat Dan Terima kasih Kepada Sudara-sudara Sekalian Anda Kalau Ada Pertanyaan Apapun Sampaikan Kami Berikan Kesempatan Kami Akan Difasilitasi Dalam Paradox Papua Dalam Paradox Papua Kami Akan Menjelaskan Semua Hal Yang Penting Menyangkut MSG Untuk Semua Rakyat Papua Dari Pesisir Pantai Dari Gunung Dari Segala Macam Yang Ada Di Atas Tanah Papua Untuk Mengerti Ada Satu Pertanyaan Papua Dalam Berita Apakah Ketua UNWP Itu Kapan Pemilihan Jika Mau Pemilihan Lagi Saya Rekomendasikan Saya Rekomendasikan Kekak Jeffy Pegawak Pemanak Sebagai Calon Ketua UNWP Terima Kasih Itu Itu Nanti Tergantung Ini Tetapi Kami Dari Organisasi Papua Merdeka Ada Aturan Di OPM Kalau OPM Mengisinkan Kami Keluar Untuk Menjadi Ketua Dalam UNWP Kami Akan Keluar Untuk Memimpin UNWP Kalau OPM Tidak Isinkan Kami Karena Harus Membawa Beberapa Hal Yang Sangat Penting Di Dalam Perjuangan Bangsa Papua Maka Itu Nanti Kami Akan Tetap Di OPM Terima Kasih Untuk Dukungan Ade Tuhan Berkati Sangat Benar Kenyataannya Yang ada Di Papua Situasi Saat Ini Di Papua Dulunya Ada Otus Orang Pendatang Juga Dapat Keuntungan Dari Otus Dan Berfoya Di Papua Sekarang Mereka Juga Kelihatannya Macam Kucing Kepanasan Ya Betul Salud Sangat Benar Hormat Setuju Terima Kasih Kepada Semua Orang Papua Ada Ada Yang Bertanya Silahkan Kalau Tidak Nanti Kami Akan Batasi Karena Sebentar Kami Akan Diparadoks Bisa Jumpai Kami Diparadoks Papua Malam Ini Kami Akan Organisasi Papua Merdeka Akan Menjelaskan Apa Itu MSG Kepada Seluruh Rakyat Bangsa Papua Dan Ini Sebagai Bagian Untuk Memberikan Edukasi Politik Kepada Seluruh Rakyat Bangsa Papua Untuk Bisa Tahu Soal MSG Bersamaan Dengan Itu Membantu ULMWP Mungkin ULMWP Sangat Sibuk Jadi Tidak Berikan Penjelasan Kepada Rakyat Papua Tapi Kami Akan Membantu ULMWP Untuk Menjelaskan Apa Itu MSG Dan Juga Bersamaan Dengan Itu Kami Akan Memberikan Kontribusi Kontribusi Pikiran Kepada ULMWP Untuk Mengerti Sistem Regulasi Dan Mekanisme Yang Berlaku Di MSG Anda Bisa Share Video Ini Keterangan Yang Sangat Penting Itu Penjelasan Kami Adalah Kunci Menuju Anggota PENU Daripada MSG Ada Banyak Hal Yang Merupakan Taktik Tetapi Itu Taktik Dan Kami Ada Memberikan Ketika ULMWP Bertanya Kepada Kami Kami Akan Sampai Itu